Intro Anda masih menyimak sajian hikmah untuk siang hari ini Dan kini kesempatan saya berikan kepada Anda Melalui telepon 0271 679 3000 SMS di 0812 553000 Untuk penelpon pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Assalamualaikum Ya Pak ini acara itu ya On air itu ya Hikmah ya Dari siapa Bapak? Dari Pandegang Pak Ini pengen bener susah amat ya masuk ya Oh iya Pandegang silahkan Pak Pak siapa ini? Pak Mantau Pak Mantau silahkan Pak Tapi kok gak anu gak itu? Itu ngerima yang lain itu gimana ini? Bagaimana maksudnya? Ya Mas Oh ini yang on air itu loh Mas Yang di TV itu loh Iya benar benar Bapak sudah masuk Pak Oh gitu Iya silahkan Nah gini Pak Itu saya tertarik Bener Seperti pengalaman saya Seperti Bapak Ibu yang ada di TV itu gitu Iya 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 Nah jadi ceritanya itu Saya kan dari Malang Pak Walaupun saya terjampar di Bantenat Atas pekerjaan Pak ya Iya Nah ujung-ujungnya juga sama Dari radio Pak saya itu terenyumnya gitu Alhamdulillah ya Nah jadi pertanyaan saya itu Begini saya dulu itu Islam yang Ada Islam kejawen Wih semua Macem-macem Pak gitu ya Iya Karena ingin salam saya itu mencari jati diri gitu Pak ya Iya Nah itu akhirnya itu ketemu dengan kayaknya sih Inilah Islam yang sebenarnya Begitu Insya Allah iya Pak Alhamdulillah Makanya saya Baru Memang saya mendengar TV di radio itu udah Waktu kira-kira udah Satu tahun setengah Pak ya gitu ya Ya mendengar TV di radio rasanya gimana Pak? Melihat itu di TV MTA dengan radio Iya Yang jam 5 itu apa? Oh iya Fadaridaya Itu itu sarnu karena Bapak Ujung-ujungnya kecanduan Pak Alhamdulillah kecanduan yang baik ini Pak Tidur saya itu sampai jam 11 Hambil tiap hari gitu lah Setelah itu saya nyari MTA itu apa sih Kayak gitu-gitu Kira-kira 3 bulan yang lalu saya ketemu Pak begitu Di Pandegang itu belum ada Saya kan di Pandegang Pak positif Baik Pak Oh itu belum ada Akhirnya saat telefon kemana gitu Akhirnya diketahui katanya di Kiregon aja gitu Pak Akhirnya di Kiregon aja Ya itu baru saya Baru sekali Pak ikut pertemuan di MTA itu Jadi artinya masih apa? Mustapet lah apa Pak itu? Mustapet iya Pak Mustapet lah Itulah Pak kesempatannya luar biasa Tapi kehidupan yang saya rasakan itu luar biasa dengan keluarga Pak Sehingga saya langsung aja telpon ke Pak Ustadz Agud Itulah Pak yang dari Jolo katanya Saya kan ya Nah lah itu Hampir itu saya konsultasi terus Katanya mengenai zakat aja Beda-beda itu ya kan Iya Selama ini itu kayak gitu Itulah Pak yang saya rasakan Begitu ya Pak Mudah-mudahan pendengar radio yang lain itu juga dibuka begitu Adinya Pak gitu Tapi susah Pak kebanyakan kalau orang udah Udah Islamnya itu Udah Islam yang kayak Salaf yang itu Ya kegel gitu Tapi Saya Pak ingin Ingin identitas Pak Artinya itu ingin mencari jati diri Alhamdulillah Pak saya kok bisa langsung Pernyuh gitu Ya makanya minta doanya Pak Mudah-mudahan saya Bener-bener bisa hidup sikoma Dan bisa langsung menjalankan Islam itu ya Al-Quran dan skatis Jangan sampai terpengaruh oleh Yang lain lagi Mohon kekuatan gitu intinya Pak Insya Allah Makasih Pak Salam ke Pak Ustadz Agud ya Insya Allah Agudzono ya Itulah itu orang kuasa itu Baru tertemu Sebulan yang lalu Waduh mantap gitu Kebetulan gitu ya Makasih Pak Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya beliau dari Pandeglang Pak Manto Menyampaikan bahwa Serupa mengalami Kisah yang sejenis Begitu Dan beliau merasakan Benar perubahan itu terjadi Di beliau Begitu Dan kita buka lagi Untuk telepon berikutnya 021 679 3000 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya dengan ibu siapa di mana Ibu Ana Di Pontianak Ibu Ana di Pontianak Silahkan Ibu Ana di Pontianak Ya terima kasih Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nah iya Alhamdulillah Ustaz Akhirnya nyambung juga Dengan TV NTA Dan Radio Persada Saya juga punya Pengalaman unik Dengan Alhamdulillah Yang sangat saya syukuri Kepada Allah Pencarian saya Selama Untuk belajar Al-Quran Yang sungguh-sungguh Murni Begitu Akhirnya dipertemukan Allah dengan NTA Insya Allah Walaupun sekarang Saya belum anggota Ustaz Saya di Pontianak Di bawah binaan Bapak Ustaz Abdurrahman Suparno Iya betul Iya Dan waktu yang pertama Saya masuk itu Lima kali pertemuan Masih diasuh oleh Bapak Ustaz Muhammad Aduh lupa saya Sebelum Bapak Suparno Itu yang pernah Menggantikan Bapak Suparno Selama dua tahun Saya mau menyampaikan Salam juga Dengan Bapak Al-Ustaz Haji Ahmad Sukino Iya Saya mendoakan Mudah-mudahan beliau Terus Mendapatkan Rahmat dan Ridha dari Allah Untuk menegakkan Islam Melalui Menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Seperti yang Dituntunkan oleh Rasulullah S.A.W Dan saya Menghimbau juga Seluruh Pendengar Dan Yang Pemirsa Televisi Mudah-mudahan Di Pontianak ini Makin banyak Yang ikut ngaji Di MTA Insya Allah Seperti pengalaman saya Ustaz Nanti Insya Allah Saya Pokoknya pengalaman saya Mungkin agak berbeda Dari Yang lain Yang lain Yang agak berbeda Nanti saya Sudah minta izin Kepada Bapak Ustaz Abdul Rahman Suparno Untuk menulis Sebuah Naskah Kecil Begitu Beliau Minta Ya Bu Nanti Sampaikan Saja Ke Cahaya Hati Katanya Ini saya Masih Dalam Merangka Untuk Mengumpulkan Data-data Pribadi Saya Pengalaman Kiri Saya Dengan Radu Minta Mungkin Agak Berbeda Dengan Yang lain Tapi Saya Insya Allah Yakin Dan Alhamdulillah Saya Pengen Ngajak Warga Untuk Ikut Ngaji Di Minta 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 Yang Kur'ani Yang Bisa Menanamkan Kepada Generasi Yang Akan Kita Tinggalkan Begitu Begini Soalnya Ini Benar-benar Saya Merasakan Murni Begitu Apa Yang Disampaikan Benar-benar Tuntunan Dari Al-Qur'an Dan Acuna Yang Soheq Karena Saya Sebagai Generasi Yang Sekarang 240 Tahun Ke Atas Kalau Ingat Anak-anak Kita Nanti Ini Yang Akan Menghadapi Zaman Yang Semakin Gimana Ya Di Akhir Zaman Begitu Memang Harus Ditanamkan Akhidah Dan Ajaran Yang Benar-benar Lurus Jalan Allah Harapan Saya Kepada MTA Ini Ya Allah Mudah-mudahan Inilah Menjadi Tombak Sejarah Bangkit Islam Di Indonesia Dan MTA Ini Juga Tidak Mengajarkan Perpecah Belahan Menghormati Dari Suku Agama Ras Begitu Dan Menghormati Dari Misalnya Aliran Aliran Islam Semuanya Adalah Ukuah Dibangun Dengan Ukuah Itulah Mengapa Saya Terkesan Dengan Pengajian NPA Terima 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 Walaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wrahmatullahi Wabarakatuh Ibu Anadi Pontianak Menyatakan Dari hati Bahwa beliau Sangat terkesan Bukan Hanya Sebatas Apa Yang Disampaikan Tapi Dari Apa Yang Didapatkan Kemudian Diaplikasikan Dalam Kehidupannya Ternyata Benar-benar Cocok Karena Memang Itulah Putun Juga yang Asli Pasti Dari Quran Dan Sunnah Dan Itu Pasti Semuanya Untuk Umat Manusia Di Dunia Ini Kita Buka Lagi Untuk Telepon 0271 679 3000 SMS Silahkan Ditujukan 08 11 255 3000 Kita Buka Lagi Telepon Berikutnya Assalamualaikum Wrahmatullahi 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 Bisa Diulang Telepon Nya 0271 679 Assalamualaikum Wrahmatullahi Wrahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Wrahmatullahi 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 Dengan Bapak Siapa Dimana Pak Haryano Pak Haryano Diwono Silahkan Pak Haryano Diwono Giri Selamat Dan Bapak Sumber Dan Ibu Sumber Iya Semoga Selalu Disalahnya Insya Allah Bapak Haryano Mungkin Terima kasih Bapak Haryano Sama Ibu 0271 Pak Purti Pak Purti Pak Purti Maaf agak kurang jelas Bapak Pak Purti Siapa? Nama Bapak Pak Purti Pak Purti Pak Purti Suka Bumi Jawa Barat Silahkan Pak Purti Ya Alhamdulillah Saya juga Alhamdulillah Mendapat Hidayah Seperti Ibu Ibu itu Alhamdulillah Pertamanya Mencari Dari Ladi Alhamdulillah Ketemu MTA Cuman Di Sukabumi Itu Dan Tihanjur Belum Ada Binaan Jadi Tolong Kepada Bapak Ini Di Kudarakan Nomor Saya Supaya Kepada Teman Yang Belum Bergabung Dengan Binaan Di tempat Lain Berapa Pak Nomornya Pak Pak Purti 08211 Ya 2 11 Lagi Ya 9686 Ya Atau 0857 Ya 9565 Ya 4843 Ya Terima kasih Banyak Banyak Baik 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 Mudah Mudah Ini Ada Teman Teman Yang Pasti Banyak Dan Belum Bergabung Dengan Binaan Insya Allah Ya Baik Waalaikumsalam 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 Baik Terima kasih Untuk Pak 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 Purti Di Sukabumi Ini Saya Buka Untuk SMS Apakah Bu Gunawati Belum pulang Kedemak Bu Dari Minggu Oh Sudah 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 Ini Dalam Rangka Apa Ibu Yunus Dari Ibu Yunus Di Madiun Ini Memang Kami Undang Untuk Narasumber Kita Yang Saat Ini Hadir Di MTA TV Dalam Rangka Untuk Bisa Saling Berbagi Bagaimana Beliau Mendapatkan Informasi Tentang Kajian Memang Beliau Memang Cocok Dengan Kajian Yang Isinya Menyuarakan Quran Dan Sunnah Bahkan Beliau Ibu Soleha pun Merasa Bahwa Itu Adalah Pelajaran Yang Pernah Disampaikan Oleh Ayah Anda Kemudian Dari Wakimin Di Lempocok Negosari Bagaimana Ceritanya Bapak Bisa Tertarik Pada MTA Padahal Katanya Orang Banyak MTA Itu Aliran Sesat Berapa Tahun Bapak Ikut Ngaji Apakah Keluarga Sudah Ngaji Atau Di cabang Mana Silahkan Pak Agus Kalau Dari Keluarga Keluarga Besar Saya Sebelum Saya Mengikuti Awal Awalnya Sebelum MTA Ada Di radio Itu Memang Kan Di Al-Quran Seperbiasa Cuman Masih Tercampur Dengan Ajaran Amal Yang Tidak Punya Dasar Kemudian Begitu Saya Mendengar Radio Itu Tadi Saya Mencari Al-Quran Terus Tambah Tambah Lagi Saya Punya Niatan Bismillah Saya Akan Mencoba Mengamalkan Dengan Cara Memberikan Al-Quran Kepada Siapapun Yang Membutuhkan Pada Saat Saya Punya Dari Keluarga Kakak Adik Mas Buk Ngaji Biasa Loh Buk Ngaji Luar Biasa Yang Dikaji Itu Disitu Hanya Silahkan Buka Quran Ayat Ayat Ini Surat Ini Ayat Ini Apa Yang Aneh Bila Bila Ternyata Belum Saja Kita Ke Orang Lain Dari Keluarga Saja Sudah Bahkan Dari Keluarga Istri Itu Juga Ada Yang Bilang Agama Mopo Jadi Mengatakan Islam Apa Sudah Ada Kontrak Yang Problem Ada Belum Tahu Sudah Berani Menyampaikan Masih Dengar Katanya Katanya Begitu Belum Tahu Sebenarnya MTA Seperti Apa Mudah Mudah Memburukan Hidayah Kepada Keluarga Dan Terakhir Saya Akan Bertanya Kepada Bu Solehah Ini Bahwa Sepertanya Ibu Memang Dari Keluarga Ulama Yang ada Di Demak Begitu Bagaimana Apakah Termasuk Ayah Sebenarnya Memang Yang menyuarakan Quran dan Sunnah Termasuk Ada Sedara-sedara Atau keluarga Yang lain Juga Memang Senang Senang Dengan Kehadiran MTA Ini Kalau Di keluarga Saya Sangat Senang MTA Sangat Senang Sekali Bahkan Kakak Saya Kemarin Saya Beritahu Kamu Beli Pasang Itu Parabola Biar Kamu Lebih Apa Ya Hatimu Lebih Terus Mendapat Siraman Rohani Kalau Dulu Kan Bapak Yang Menyuarakan Seperti Itu Ini Ada Yang Lebih Lebih Jauh Sekar Dari Saudaranya Bapak Atau Kakak Saya Pak Kakak Saya Tak Suruh Pasang Parabola Biar Kamu Dulu Yang Di Pelajarkan Yang Diajarkan Bapak Quran Sunnah Memberantas Bid Akhur Fad Itu Biar Terdengar Lagi Kalau Itu Tidak Mendapat Siraman Kalau Lama Sirna Tapi Ada Juga Yang Seperti Pada Umumnya Begitu Juga Dari Keluarga Kalau Dari Keluarga Saya Semua Mengkasi Al-Quran Dan Sunnah Semua Satu Keluarga Baik Terima Kasih Untuk Bu Solehah Bu Gun Dan Pak Agus Atas Gajarannya Semoga Apa Yang Menjadi Cita-cita Kita Bersama Lewat Quran Dan Sunnah Ini Semoga Saja Mulai Membumi Dengan Kumandangnya Radio Maupun Televisi Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Pemirsa Dimanapun Anda Berada Demikian Tadi Kita Simak Sajian Hikmah Untuk Siang Hari Ini Dan Para Pemirsa Juga Pendengar Bahwa Ketika Anda Bingung Untuk Mencari Dimana Ada cabang MTA Di tempat Anda Silahkan Buka Internet Anda Ketik Di alamat Data Dot MTA TV Dot Net Data Titik MTA TV Titik Net Insya Insya Ada Cabang Perwakilan Di seluruh Indonesia Saya Bila Suara Di Pamit Undur Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Ala Ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh